Intro Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Sepekan Saudara tidak sesuai dengan sampel yang diberikan Dinas Sosial Kota Kediri menolak beras kesejahteraan daerah yang akan didistribusikan pada bulan ini Beras tersebut dikembalikan ke pihak ketiga pemenang lelang Dan minta diganti dengan beras yang telah disepakati Intro Beras kesejahteraan daerah atau yang biasa disebut rasterada Ditolak oleh pihak Dinas Sosial Kota Kediri Beras yang rencananya akan didistribusikan di setiap kelurahan tersebut Dimilai sangat buruk dan tidak sesuai dengan sampel yang dikirimkan oleh pihak ketiga pemenang lelang CV Aldakaraya Banyaknya kotoran berupa kerikil batu menjadi salah satu alasan penolakan rasterada tersebut Selain itu banyaknya beras yang hancur serta adanya kutu dalam kemasan Memperburuk kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat Dinas Sosial kemudian mengembalikan beras ini dan meminta untuk diganti dengan kualitas beras sesuai kesepakatan Sesuai aturan, pihak ketiga pemenang lelang rasterada mengirimkan sampel beras untuk diuji laboratorium Nantinya hasil uji laboratorium tersebut akan disimpan oleh Dinas Sosial sebagai contoh beras yang akan didistribusikan Dinas Sosial juga menolak untuk membayar rasterada jika tidak diganti dengan beras yang kualitasnya sesuai hasil uji laboratorium Dokumen dari laboratorium cek beras itu kita amankan di Dinas Sos sebagai bahan pembanding Sebagai sumber, sebagai contoh untuk beras yang akan dibagikan ke masyarakat Dalam penyalurannya setiap kepala keluarga berhak menerima 15 kg beras yang dikemas menggunakan 3 plastik berisi 5 kg Masyarakat yang terdaftar membeli beras tersebut dengan harga 1.600 rupiah per kilogramnya Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara sebuah struktur batu batu kuno ditemukan oleh warga Jombang di areal persawahan Struktur batu batu sepanjang 25 meter tersebut diduga merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit Batu batu kuno ini ditemukan warga saat sedang menggali tanah di areal persawahan Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Jombang Struktur batu batu yang tersusun dengan tinggi sekitar 30 cm ini terpendam dalam tanah sedalam setengah meter Selamat, warga yang pertama kali menemukan struktur batu batu kuno ini Awalnya menggali untuk mengambil tanah di areal persawahan ini sebagai tanah uruk rumahnya Saat menggali di saluran air yang sudah tidak digunakan tersebut, tiba-tiba ia menemukan tumpukan batu bata Karena penasaran, ia akhirnya menggali tanah untuk melihat struktur batu bata yang ada Sementara itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang meninjau lokasi penemuan Menduga jika temuan struktur batu bata kuno tersebut merupakan kanal air Namun untuk memastikannya dibutuhkan penelitian dan penggalian dari tim ahli benda cagar budaya Nanti dari tim ekskavasi, juga tim penyelamatan akan mengkaji ke lokasi Langkah apa, apa memang perlu diadakan suatu konservasi atau penggalian atau tidak Jadi nanti kita akan kembali ke lokasi Tak hanya struktur batu bata, di sekitar lokasi penemuan juga ditemukan banyak serpihan tembikar Serta keramik yang diduga berasal dari zaman Kerajaan Majapahit Saudara tim pusat penelitian arkeologi nasional menemukan benda purbakala berupa arca dua rapala Arca dengan tinggi 180 cm tersebut diduga merupakan bekas peninggalan Kerajaan Kadiri Tim pusat penelitian arkeologi nasional terus melakukan eskavasi di area Candi Kempur Desa Adan Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Gediri Dalam eskavasi kali ini, pedugas berhasil menemukan arca dua rapala di kedalaman 80 cm Patung dengan ketinggian 180 cm ini merupakan gambaran penjaga sebuah bangunan suci atau pintu masuk sebuah candi Menurut pedugas, arca ini merupakan peninggalan Kerajaan Kadiri yang berusia sekitar 650 tahun Melihat temuan itu, tim pusat arkenas juga melakukan eskavasi di tanah sekitarnya Hasilnya, 10 meter ke arah selatan dari arca tersebut juga ditemukan lapik atau sebuah batu yang digunakan untuk meletakkan arca Sementara itu, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan akan berkoordinasi dengan pihak Pemdas Tempat Terkait pelestarian temuan dari para peneliti tersebut BPJB Trawulan berharap pemerintah Kabupaten Gediri dapat menyediakan tempat sementara Untuk menyiapkan temuan benda purbakala itu Apakah dimungkinkan adanya arca-arca lain seperti yang sama? Kita berharap seperti itu Kalau misalnya ketemu arca lain, ada yang arca dewa gitu kan Itu kan lebih bagus lagi bisa kita tahu sebenarnya situ sini apa Kalau misalnya candi-candi apa, apakah Hindu atau Buddha gitu Nah lebih bagus lagi kalau misalnya ketemu prasasti Jadi jelas ketahuan ini tanggalannya Ini diperkirakan untuk bekas kerajaan Kadiri ataupun yang lain? Ya sementara ini sih saya mengatakan ini dari kerjaan Pemda Kita harapkan perhatiannya dari Pemda Dalam ini Dinas Kebudayaan Pariwisata ya Agar ada tempat dan bisa merawatnya gitu Tapi sebenarnya ya tadi yang kita juga obrolin di sini bahwa Ini pasti ada konteks ruang ya karena ini juga ada Ini dua temuan besar ini, itu pasti ada ruang yang besar Nah itu yang kita tetap harus lacat Untuk melihat ada apa sih sebenarnya Nah inilah teman-teman dari Pemdaerah Kena Ini melakukan penggalian untuk penelitian itu Kalau kami nanti tusinya kan hanya melestarikannya Nah yang kami butuh untuk pelestarian itu adalah Masyarakat ini sendiri maunya apa Pemerintah daerah maunya apa Karena kewenangan utama adanya di pemerintah daerah Kami ini hanya memfasilitasi saja Eskavasi yang dilakukan oleh tim Puslit Arkenas Rencananya akan berakhir pada tanggal 4 Oktober mendatang Tim akan kembali melakukan penelitian di lokasi tersebut pada tahun 2018 Andi Mas Budi, Kompasif Kediri, Jawa Timur Dan saudara sebuah kafe di Kediri, Jawa Timur dapat membuat Anda Bernostalgia kembali pada era 90-an dengan ornamen perabotan yang cukup unik Seperti apa kedai kawan lama tersebut? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda yang satu ini Terima kasih telah menonton!